ya Bismillah eh terima kasih atas kesempatannya mohon izin tanya Bu ya kalau misalnya seandainya ada orang yang mengadu domba diri kita kemudian kita tahu kalau orang itu ngadu domba kita nah eh dari itu berdampak yang kurang baik gitu ya lalu sikap kita jadi ikut kebawa gitu dengan jadi nggak terima kalau kita diadu domba misalnya seperti itu jadi apakah diri kita ini termasuk golongan yang mengadu domba juga tahu bagaimana Bu ya Terima kasih penjelasannya baik ada orang mengadu domba keluarga kita ya kan kita ngerti bahasanya orang itu gerusak keluarga kita sehingga saya jadi marah kepada orang yang ngadu domba begitu kan saya marah dengan ngadu domba atau begitu betul apakah saya ini termasuk golongan orang ngadu domba betul kalau anda nyebarkan juga ke orang lain nanti tapi kalau anda tidak senang kepada dia itu dalam irama karena anda sebagai manusia anda tidak senang maksudnya apa anda berlatih dengan saudara-saudara untuk tidak mempercayai omongannya selesai tapi anda harus tanpa harus anda ngobrol omongan tentang dia berarti anda diadu ternyata anda pun juga mengadu itu kan begitu kalau anda cerita ke orang jadi cukuplah kalau memang dia mengadu domba keluarga anda cukupkan pastikan anda harus lebih akrab dengan keluarga akhirnya Pak kita semuanya sepakat ya ikhwani ukti semuanya kalau ada berita dari dia harus diwaspadai karena sudah terbukti gini ya tapi ingat jangan rami-rami ntar kalau kita ngobrol ke orang lain lagi berarti ngadu domba karena bisa saja ini bisa jelas saja orang mengadu domba dia tidak sadar atau tidak sengaja itu loh tapi yang jelas kita harus tahu bahwa saya mengadu domba dosa gede agar kita tidak masuk di dalamnya kalau ternyata kita kadang-kadang masih omongan yang kita sampaikan kadang tanpa sengaja menjadi orang bermusuhan kita manusia kok dengan kelemahan kita kadang omongan itu sudah kita jaga pun masih kadang-kadang kepleset lesan kita bisa saja makanya kita pun juga tidak perlu mengekspos tentang seorang pengadu domba enggak perlu kenapa bisa saja dia adalah bukan karena dengan kesengajaan kalau memang terbukti pengadu domba cukup waspada diantara kita saja pengadu domba atau kita memang kalau media jelas media kan jelas karena di media terang-terangan dong pengadu dombanya maka kalau ingin jelaskan ya sah-sah saja bahwasanya media ini telah terbukti bahwasanya telah berdosa dalam hal ini kita menjelaskan baram tahdir memberitahu orang lain agar tidak tercumus itu adalah sah makanya nanti ada bab kapan orang boleh mengguncing ngomongin kecelekan orang dan kapan orang boleh mengadu kalau caranya benar gak ada domba aja nanti ngadu yang benar gak ada dombanya ngadu domba itu ngadu gak bener ngadu misalnya ada sebuah permasalahan disini ada Masya Allah saya melihat mundar-mandir orang kayaknya setiap masuk aneh setiap masuk aneh setiap dia masuk ada kehilangan setiap dia masuk kehilangan setiap dia masuk kehilangan nah disaat kita menemukan semacam itu kita sah dong ngadu kepada orang yang ngerti security atau polisi pak tolong mohon maaf ini antara saya dengan Bapak sering kehilangan dari saya melihat orang ini nah ini ini sah yang demikian ini tidak termasuk kolongan ngadu domba karena apa kita ingin menyelesaikan masalah dan ada tanda-tandanya dan bukan di obral belum terbukti kita ngobral dia mencuri dia ini menfitnah dan ngadu domba seperti itu Masya Allah hati-hati insya Allah baik jadi anda harus dong tidak setuju dengan orang tersebut tapi ingat kok idah lagi gak ada perlunya kita menanamkan kebencian kepada siapapun kalaupun pengadu domba yuk kita doakan dengan doa yang baik itu saja bukan mengajari kebencian gak boleh kita benci doa orang mengadu domba kita membuat kita bermasalah membuat kita kecelaka maksudnya jahat dengan kita tetap kita sebagai orang yang menang kita mendoakan mereka dengan doa-doa kebaikan Allah Alam Biswab terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih